Halo Bun 6 minggu kehamilan hingga 36 minggu kehamilan namun pada beberapa kasus janin tidak kunjung berputar dan tetap berada pada posisi yang sungsang Oleh sebab itu ibu hamil yang akan segera melahirkan dianjurkan untuk lebih aktif memeriksakan kondisi kehamilan dan janin Nah saat posisinya sungsang ada beberapa ciri khas gerakan janin yang dapat dirasakan oleh ibu hamil Kira-kira apa saja ya gerakan janin saat posisinya sungsang yang bisa bunda rasakan yuk kita bahas bun It sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Ketidaknyamanan tubuh bagian atas Saat janin berada pada posisi yang sungsang dan ukurannya semakin besar maka kepala janin akan menekan daerah bagian atas perut seperti diafragma, paru-paru, dan tulang rusuk Kondisi ini tentu menimbulkan rasa ketidaknyamanan di daerah perut bagian atas karena tekanan dari kepala janin yang kian membesar Beberapa ketidaknyamanan yang dapat dirasakan oleh ibu hamil diantaranya kurang lega saat bernafas serta nyeri pada area tersebut 2. Merasakan tendangan yang kuat di perut bagian bawah Jika janin berada dalam posisi sungsang sempurna maka tendangannya akan terasa sangat kuat pada daerah perut bagian bawah mendekati selangkangan Hal ini dapat jelas bunda rasakan apalagi jika kehamilan sudah semakin besar namun janin masih berada dalam posisi yang sungsang Bunda masih dapat mengupayakan agar posisi janin dapat berputar menuju jalan lahir dengan beberapa stimulasi dan gerakan-gerakan dalam senam hamil 3. Lokasi detak jantung yang tinggi Jika posisi janin sungsang maka lokasi detak jantung janin akan berada di atas pusar Hal ini menandakan posisi kepala dan badan janin yang masih berada di atas dan belum berputar menuju jalan lahir Sebaliknya, jika posisi janin normal maka lokasi detak jantung akan terasa di bawah pusar yang menandakan kepala dan badannya sudah berada di bawah dan mendekati jalan lahir 4. Kaki janin bergerak sejajar dengan telinganya Saat janin berada dalam posisi yang sungsang maka apa yang Bunda rasakan juga akan bergantung dari letak kaki janin itu sendiri Karena dalam beberapa kondisi janin sungsang kedua kaki si kecil lurus ke atas hingga sejajar dengan telinganya dan bokongnya berada di bawah dekat jalan lahir Jika kaki janin sejajar dengan telinganya maka Bunda mungkin akan merasakan tekanan di sekitar tulang rusuk saat si kecil bergerak atau menendang Nah itu dia bun, gerakan janin sungsang yang mungkin dapat dirasakan oleh ibu hamil Posisi janin sungsang dapat meningkatkan resiko saat memahirkan secara normal Oleh sebab itu, pantau selalu posisi dan kesehatan janin secara berkala ya bun Semoga informasi ini bermanfaat Sekian